Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel cerita kita ofisial Channel yang membahas tentang seputar dunia internet Baik kawan-kawan jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas kembali ya tentang kedua buah router ini ya jadi di video sebelumnya saya sudah coba membahas tentang seberapa jauh kedua alat ini memancarkan sinyal WiFi jadi untuk alatnya yang ini ini adalah tenda dengan model N301 sedangkan untuk yang ini ini adalah TP-Link ya dengan modelnya TL-WR840N jadi jadi keduanya memiliki dua buah antena ya dengan kapasitas 5dbi di video sebelumnya saya sudah melakukan uji coba untuk mengetahui seberapa jauh saya pancar kedua router ini memancarkan sinyal WiFi ya Nah di kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan uji coba ya jadi pada kesempatan kali ini untuk uji coba nya seberapa kuat kah kedua router ini menangkap sinyal WiFi ya jadi saya akan setting kedua router ini di mode WSP ya jadi untuk menembak sinyal WiFi yang ada di sekitar jadi kira-kira dari kedua alat ini manakah alat yang memampu menangkap sinyal WiFi dengan lebih kuat ya nah jadi silahkan simak video ini sampai selesai agar kawan-kawan semua jika mau menembak WiFi yang ada di sekitar bisa menjadi referensi ya diantara kedua alat ini untuk kawan-kawan beli nah jadi kita akan melakukan uji coba nya di luar ruangan ya jadi kita langsung saja ke luar ruangan baik kawan-kawan jadi sekarang saya sudah berada di luar ruangan ya dan ini dia untuk routernya nah jadi kira-kira router manakah yang akan menangkap sinyal lebih kuat ya kita langsung saja coba untuk colokan ya kedua routernya kita tunggu dulu sampai kedua routernya menyala ya nah jadi untuk alatnya itu ada di sebelah sana ya itu untuk jaraknya kira-kira di kisaran 30 meter jadi kita menembak router ya dengan merek netis itu router sekarang sudah tidak beredar lagi ya nah baik kawan-kawan jadi kita langsung saja ya menuju tampilan layar handphonenya kita sekarang sudah berada di tampilan layar handphone pertama-tama seperti biasa kita sambungkan terlebih dahulu perangkat kita ke nama wifi yang akan kita setting ya jadi untuk yang pertama kita akan melihat untuk router tenda ya jadi seberapa kuatkah untuk router ini menangkap sinyal wifi yang ada di sekitar ya kita masukkan terlebih dahulu untuk alamat IP tendanya nah ini kita close saja karena ini baru pertama saya setting nah kita masuk ke menu wireless repeating kita pilih menu WISP nah kita tunggu dulu sampai proses scan selesai ya nah jadi untuk nama wifi nya adalah TNB hotspot 3 dan itu kita mendapatkan 92% ya jadi cukup bagus ini cukup kuat ya sinyalnya nah lalu kita akan berpindah ke sinyal yang yang punya nya TP-Link ya yang TP-Link A756 nah kita akan lihat untuk kekuatan router TP-Link kita buat T baru saja ya kita masukkan untuk IP TP-Link nya nah baik kita sudah masuk ya ke halaman setting nya nah kemudian kita pilih wireless ya nah disini kita pilih scan nah kita lihat nah ini untuk di router TP-Link untuk TNB hotspot 3 kita mendapatkan sinyal strength nya 75 ya jadi ternyata untuk daya tangkap sinyalnya yang TP-Link lebih rendah dari yang router TNB karena di router TNB kita tadi mendapatkan kekuatan sinyal 92% nah sedangkan untuk di TP-Link kita 75 tadi ya kita akan coba scan kembali untuk memperjelas ya nah ternyata setelah di scan satu kali lagi malahan turun ya 1% nah ini untuk router nya masih di kita tersambung di TP-Link ya nah kita akan coba masuk ke alaman setting untuk router TNB kita coba kita coba sambungkan kembali ya jadi kita akan coba untuk scan sekali lagi yang punya router TNB apakah masih sama hasilnya kita scan ulang atau kita refresh dulu nah kita masuk ke menu wireless kita tekan WISP dan kita scan lagi dan ternyata untuk hasilnya masih di 92% ya untuk sinyal TNB hotspot 3 jadi kesimpulannya jadi kesimpulannya ternyata untuk router TNB itu lebih bagus ya untuk daya tangkap sinyalnya nah baik kawan-kawan jadi untuk percobaannya mungkin seperti itu ya hasilnya untuk di lingkungan saya nah seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya jadi untuk penjelasannya untuk percobaannya antara di tempat saya dan di tempat kalian mungkin akan sedikit berbeda ya jadi saya hanya memberikan sedikit gambaran saja barangkali nanti kawan-kawan mau menembak wifi yang ada di sekitar kawan-kawan semuanya jadi ternyata untuk router TNB buat nembak wifi itu daya tangkap sinyalnya cukup lumayan ya dibandingkan dengan TP-Link nah baik kawan-kawan jadi untuk video kali ini saya cukupkan sekian ya mudah-mudahan bisa memberikan referensi dan manfaat buat kawan-kawan semuanya sampai berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya hari kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati